Intro Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Kembali lagi bersama saya disini Dina Junita Dan saya sekarang kehadiran nih Wakil Dekad 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jogjakarta Dr. Triana Yohanes S.H.M.Hum, benar Pak? Benar, Pak Dina Selamat datang Bapak, apa kabarnya? Baik, Pak Dina Untuk Wakil Dekad 1 ini bergerak di bidang akademik begitu ya Pak? Iya Baik Mungkin Bapak mau menyapa teman-teman mahasiswa baru dulu? Baik, terima kasih Mbak Dina atas waktunya Selamat siang para mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta Program S1 Selamat bergabung dengan Sintas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta Terima kasih untuk Anda semua, Anda orang-orang yang luar biasa Kita bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta Dan kami berharap Anda bisa menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta Dengan baik, lancar, serta hasil yang sangat baik pula Dan nanti menjadi sarjana-sarjana hukum yang berkualitas Untuk terjun dalam profesi Fakultas dan berjuang membangun bangsa Dan negara melalui profesi Anda di bidang hukum Baik, terima kasih Pak untuk sambutannya Sebelum saya berterima kasih nih Pak Di tengah-tengah kesibukan Bapak Bapak sudah mau ngeluangin waktu nih Buat menyapa mahasiswa baru gitu ya Pak Baik, sama-sama Pak Tidai Baik Jadi saya ingin bertanya nih Pak Terkait di bidang akademik ya Pak Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta Ini memakai kurikulum apa Pak? Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta Program Sarjana atau S1 Mulai semester yang akan datang Semester Basa atau Akademik 2021-2022 Akan merahkan kurikulum Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia Yang berbasis Outcome Based Education atau OBE Dan kemudian juga Memuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Khususnya di pasal 8 ayat 3 Itu mewajibkan semua program studi S1 Itu untuk menerapkan proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Baik Pak Lalu kemudian apa aja sih Pak yang dipelajarin di Fakultas Hukum ini Apakah semuanya berisi teori, bacaan, atau ada prakteknya juga Pak? Baik Mbak Dina Untuk tujuan pendidikan program Sardana Fakultas Hukum Universitas Atmasaya Yogyakarta Setara garis besar ini akan menghasilkan lulusan Yang menguasai teori hukum secara baik Kemudian juga punya keterampilan praktek hukum yang baik Serta punya sikap yang baik pulang Kita punya nilai-nilai yang kita akan perjuangkan Khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kumpul, inklusif, humanis, dan berintik putas Yang nanti kita jadarkan dalam berbagai nilai yang lain Seperti nilai murah kapi Kemudian punya etika moral Serta umum itu baik Lalu kemudian juga pekah terhadap perkembangan masyarakat Dan sebagainya Jadi intinya disini Lulusan Fakultas Hukum Atmasaya Yogyakarta ini Tidak hanya punya kemampuan di bidang part skill yang baik Tetapi juga kemampuan soft skill yang baik Dan nanti untuk pengetah soft skill Ini akan kita ukur melalui cap yang sepamar Jadi kegiatan-kegiatan masyarakat Kemudian kegiatan keap masyarakat dan sebagainya Yang itu dibutuhkan untuk masa kemampuan soft skill dari masyarakat Itu mbak Dina Baik Jadi ini teman-teman Kalau misalnya kalian masuk di Fakultas Hukum Universitas Atmasaya Yogyakarta Ini gak cuma hard skill begitu ya Pak yang dilatih Bahkan soft skill saja disini kita dilatih gitu Untuk semuanya begitu ya Pak Iya ya tapi nanti meskipun ini kalau pandai tetapi tidak punya sikap membuat masyarakat Ini juga ini bukan yang kita inginkan Benar sekali Bahwa lulusan Fakultas Hukum Atmasaya Yogyakarta Ini juga nanti bisa memberikan sumbangan yang baik terhadap pertentangan masyarakat Dan pembangunan kini yang lebih baik Benar sekali Pak Lalu nih Pak untuk mahasiswa baru Pasti mereka belum tahu kan Pak Gimana sih caranya kita bisa ngambil mata kuliah-mata kuliah begitu Pak Apakah kita menyusunnya sendiri dari semester 1 atau dari kampus sudah menyediakan jadwalnya begitu Pak Oke baik Mbak Gina Untuk mahasiswa Fakultas Hukum Atmasaya ini untuk semester 1 Nanti mata kuliah yang diambil itu paket Mata kuliahnya sudah ditentukan sebanyak 21 SKS untuk semester 1 Jadi semua sama ya Mata kuliah pasasila, ilmu negara, pengantar hukum, pengantar hukum Indonesia, sotologi, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, hukum, pendidikan, kuat, dan juga jenis mata kuliah untuk di semester 1 Jadi untuk mahasiswa baru ini semua sama Maka kemudian ini tidak perlu-belum perlu di pilihan hak-hak-hak-hak atau pilihan juga hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak Namun nanti di semester 2 ini pengambilan mata kuliah sekolah mahasiswa itu belum tentu sama ya Ada yang boleh mengambil 24 SKS jika EPK semester 1 itu di atas 3 Kemudian untuk yang kurang dari 3 ini mengambil 21 SKS jika itu 21 SKS Maka di semester 2 nanti mata kuliahnya tidak sama Lalu pengambilan mata kuliah di semester 2 nanti itu dengan KS online ya Mahasiswa untuk input sendiri mata kuliah yang akan diambilnya Dan juga harus memperhatikan ya Selain EPK juga prasarat Prasarat mata kuliah seperti semester 2 itu ada mata kuliah misalnya hukum perdata Harus diperhatikan prasaratnya apa untuk mengambil itu Misalnya salah satu pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia itu harus sudah lulus Kalau PIH dan PHI belum lulus belum bisa ngambil Demi jadikan untuk mata kuliah hukum patah terhadap semester 2 Harus lulus pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia atau ilmu kera Tapi garis miring itu salah satu saja Tidak harus ketiga-tiga yang sudah lulus Kemudian juga ini sesuai jatah Lalu sebelum mahasiswa itu input ke LS Mahasiswa harus bimbingan kepada dosen peminduing akademik Jadi nanti mahasiswa baru ini akan memiliki dosen peminduing akademik Dimana dosen peminduing akademik ini fungsinya untuk memberikan layanan konsultasi Bidang akademik kepada mahasiswa agar studi mahasiswa itu bisa berjalan dengan baik Lancar dan juga nanti bisa lulus dengan hasil yang terbaik Maka ingin mahasiswa juga diperkenankan untuk minta etis atau bertanya bidang akademik kepada dosen peminduing akademik Tidak hanya pada waktu KS saja ya Tetapi sepanjang masa studi mahasiswa itu Ya biasanya memang mahasiswa datang pada waktu akan input KS Maksudnya harus bimbing, kalau itu wajib ya Paling tidak ya Maksudnya itu bimbingan akademik di satu kali ya Kalau bisa ya jangan hanya satu kali dalam satu semester ya Kalau punya problem akademik silahkan untuk berkonsultasi kepada dosen peminduing akademik Jadi semester pemindu nanti mahasiswa tidak otomatis ya Pengambilan matapiannya tetapi ini harus aktif mengisi KS dengan nanti hindungan akademik sebelum mengisi KS Itu yang harus diperhatikan mahasiswa dan semester dua nanti mahasiswa harus aktif untuk pengambilan matapiannya Baik Pak Jadi untuk mahasiswa baru EFA nanti Kalian nggak perlu khawatir nih misalnya kalian bingung Aduh aku mau ngambil mata kuliah apa ya di semester dua atau semester tiga Karena disini kita ada dosen pembimbing begitu ya Pak Jadi setiap Sebelum KRS pasti kita selalu bertemu dengan dosen pembimbing dahulu ya Pak Terkait untuk kehadiran mahasiswa begini gimana Pak Apakah ada syarat-syarat tertentunya begitu untuk hadir di kelas Baik Pak Dengan memang untuk curriculum of campus education ini Idealnya mahasiswa hadir untuk setiap kali pertemuan Karena assessment atau pemilihan itu dilakukan untuk setiap kali pertemuan Idealnya demikian Namun memang praktek di Indonesia ini masih ada sistem ujian tengah semester Ujian akhir semester ini karena sistem rangka kualifikasi nasional Indonesia yang lama itu masih seperti itu ya Jadi kita sistemnya juga masih seperti itu ya Meskipun nanti diharapkan dosen itu juga memberikan assessment pada setiap kali pertemuan Jadi misalnya untuk mengukur capaian pembelajaran mata beliau yang berkaitan dengan pengetahuan Keterampilan umum, keterampilan khusus itu sampai sejaman lain Maka setiap pertemuan itu bisa Keterampilan umum, keterampilan khusus itu harus mengukur ketemuan pentara Keterampilan umum, keterampilan umum, keterampilan khusus itu harus mengukur ketemuan Tetapi dalam praktek nanti kadang-kadang ada masjid uang perananan Lalu hal seperti itu nanti di tunis rata masaya di Jakarta masih berlaku peraturan Mengenai kewajiban hadir minima 75% Tetapi ini tidak boleh dibahami Lalu kemudian mas mempunyai hak, terasa punya hak Untuk tidak hadir, 25% itu tidak boleh ditaksirkan seperti itu Tapi maksudnya itu hadir 100% Kalau terpaksa tidak bisa hadir Maka kemudian maswa minimum hadir 75% Itu untuk persyaratan mengikuti ujian akhir semester Jadi agar mahasiswa bisa mengikuti ujian akhir semester Maka mahasiswa pasif mengikuti perkulian minimum 75% Itu untuk syaratan hadiran Dan ini persyaratan untuk ikut ujian akhir semester Berarti kalau misalnya mahasiswa tidak memenuhi 75% ini Dia dinyatakan tidak bisa ikut ujian begitu ya Pak? Iya, mahasiswa tidak bisa ikut ujian akhir semester Kalau tengah semester ini masih dibutinkan Lalu Pak, untuk mahasiswa baru nih Yang istilahnya kuliah perdana begitu ya Pak Untuk izinnya sendiri bagaimana Pak? Maksudnya izin apa? Misalnya dia tidak masuk berapa kali Harus masuk berapa kali untuk dinyatakan aktif begitu Pak? Untuk pertanak? Iya, kuliah perdana Kalau kuliah 4 kali berturut-turut itu mereka wajib ya Wajib bagi Kalau ada pemerintawan memang misalnya ada sesuatu hal Karena kadang-kadang ternyata mahasiswa itu sudah diterima di negeri Yang tidak berlapor Maka kemudian yang semester awal ini Kalau 4 kali berturut-turut tidak aktif sama sekali ya Tidak aktif pada satu mata kuliah pun Itu maka kemudian mahasiswa itu dianggap Jadi kekuali kalau ada pemerintawan Tetapi kalau yang praktik dulu pemerintawan itu Ya karena ternyata sakit Lalu kemudian minta agar kemudian menjadi mahasiswa aktif Terus prosesnya di kantor administrasi Masih terkait dengan kehadiran nih Pak Apakah kondisi online dengan Ovan itu ada bedanya Pak? Untuk presentase kehadiran mahasiswa begitu? Oke balik nanti perkulian ini dilakukan secara online melalui situs kuliah dan juga melalui MSB Maka kemudian kehadiran mahasiswa untuk online ini itu masih terkap di MSB Jadi kalau mahasiswa join itu akan termuat di daftar ya Atended list ya Atended list kalau di atended list itu mahasiswa ada Dan kita harapkan ya kalau online ya seperti sekarang ini Sekarang selain terdekat langsung online Itu mahasiswa tiba-tiba hanya join lalu ditinggal pergi Ya tinggal pergi nanti tiba-tiba sudah berakhir ternyata masih join ya Tadak-adak mahasiswa seperti itu ya Biasanya dosen juga menganggir ya Mempresensi dengan ditanggir satu persatu Maka diharapkan mahasiswa itu stand by dan menyimak ya Menyimak jadi tujuan perkulian itu agar mahasiswa bisa memahami dengan baik Jadi tidak cukup hanya presensi sahaja Untuk presensi kadang-kadang ya join itu ya nanti dia akan terdiri Tetapi kita harapkan mahasiswa itu ya nanti mengikuti perkulian Selama jaga perkulian tersebut Kemudian ini mengandalkan pada meeting pertanyaan list ya Untuk mereka presensi dan presensinya itu nanti akan diaput di Jadi kalau dosen untuk SPKP ya Dan mahasiswa ini bisa memantau lewat SIATMA Jadi SIATMA itu membuat informasi-informasi akademik termasuk berapa kali Yang bersabutan itu absen dan kehadiran yang berapa kali Itu akan berekat di SIATMA Jadi di sini untuk masa pandemi seperti ini Sementer depan mengingat kebijakan pemerintah Kekulian masih online Dan nanti mahasiswa itu juga di presensi melalui meeting attendance list di Microsoft team ya Jadi kita menggunakan Microsoft team Kemudian menggunakan situs kuliah Ya setting bisa nanti melalui situs kuliah Atau melalui MST Jadi mahasiswa juga bisa bertanya Baik langsung maupun tidak langsung Melalui MST maupun situs kuliah Kemudian nanti kalau di masa offline Ya mahasiswa memang harus hasil di kelas Kalau sebelum pandemi kita menggunakan sistem presensi fingerprint Jadi maswa harus fingerprint Kemudian untuk mengetahui kehadiran mahasiswa Itu kalau offline ya Itu mungkin untuk kehadiran Dalam perkulian online maupun offline Kemudian juga dalam perkulian Kalau dulu di masa offline Itu ada ketentuan maksimum keterlambatan Jadi mahasiswa itu tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit Kalau lebih lagi angka 3 Jadi Gitu Oke Berarti Bapak ini sering mengalami ya Pak Mahasiswa yang kalau kuliah online itu ditinggal Iya betul Kata-kata disini sudah selesai Ternyata saat-saat lagi pasti ada yang belum Play dia mahasiswa Ini kata-kata juga Kita tidak terlihatin atau pas Kadang-kadang Kak dosen wajibkan responsi Kita berikan soal Kemudian kita tunjuk mahasiswa Ternyata mas lain ketiga Meskipun di datar di itu masih ada ya Masih online disitu Tapi ya tidak berjalan Sampai tidak tahu ditinggal Tapi ya kemana ya Sampai apa Kita harapkan ini tidak terlambat Dan meskipun online Ini kita juga Memajukan mahasiswa untuk berpakaian rapi Baik Karena Bapak sudah menyinggung tentang pakaian nih Gimana Pak untuk pakaian selama kita berada di kampus nih Pak Apakah kita boleh pakai kaos doang Sendal jepit begitu Pak Atau bangun tidur langsung ke kampus aja gitu Dengan pakaian seadanya Ya memang online ini kita tidak bisa melihat apakah mahasiswa itu Misalnya apalagi pakaian yang di bawah ya Ya kita karena biasanya tertutup meja ya Ya sudah kita maklumi ya Ya kadang-kadang yang kelihatan atasnya saja ya Ya yang atasnya rapi ya sudah Bawahnya tidak tahu ini Ya kita tidak tahu Kita pakai sandal atau Kita pakai kalas kaki sama sekali Tapi nanti kalau kuliah offline Ya pakaian ini harus diperhatikan seperti Paku kemeja Kemudian juga kalau pas ibu berkerak Lalu mahasiswa juga harus memakai sepatu Dan pakaian yang pantas Ya tidak boleh misalnya pakai sepatu-sepatu Masih pormuja ya Iya Tapi harus diperhatikan mahasiswa ketika kuliah offline Baik Itu untuk soal pakaian apa Jadi walaupun kita di rumah saja Tapi sebisa mungkin kita tetap memakai kemeja begitu ya Pak Ya Biar terlihat rapi Siapa tahu nanti dosennya tiba-tiba suruh on-camp kan Biar tidak panik gitu ya Pak Iya Tiba-tiba on-camp bukan ada Tiba-tiba pakai Bisa yang underwear yang tidak cukup Iya Maka harus rapi secara awal Benar sekali Baik Pak Di fakultas ini saya pernah mendengar nih Pak Tentang evaluasi dua tahunan, tujuh tahunan Itu bagaimana ya Pak Baik Untuk mahasiswa fakultas hukum hati saya ini Nanti ketika setelah menempuh perkuliahan selama dua tahun Maka akan ada evaluasi dua tahunan Evaluasi dua tahunan ini digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa masih bisa melanjutkan studinya atau tidak Perseratan agar bisa melanjutkan studinya itu adalah setelah 4 semester ya 2 tahun Mahasiswa harus sudah lulus minimum 40 SKS dengan IPK minimum 2,5 2,5 Iya Kemudian yang tidak menempuhi ya tetap salah kemudian tidak bisa melanjutkan studinya Meskipun nanti ya biasanya sebelum masa itu kami menempuhkan lebih dahulu mereka yang akan terkena kemanusiasi Satu tahun ya sebelumnya akan menempuhkan untuk memberikan peringkatan yang penting Serta juga memberikan support agar mereka itu meningkatkan kinerja studinya Semangat terus gitu ya Pak Iya betul ya Seperti sekarang ini online ini malah kinerja nasional lebih baik ya Misalnya disini Sepan ini yang diusuhkan untuk program itu relatif sedikit ya Untuk yang tujuh tahunan Untuk yang tujuh tahun itu menurut ketentuan peraturan perundangan mahasiswa program sarsana itu masa studi maksimumnya adalah tujuh tahun Oleh karena itu mahasiswa harus lulus ya Tujuh tahun maksimum ya kurang dari masa studi normal untuk 4 tahun ya Kemudian masa studi maksimum itu tujuh tahun Kalau tujuh tahun belum selesai Bahkan kemudian terpaksa ini mahasiswa ini diminta untuk indah biasanya Untuk mengundurkan diri Iya Kalau tidak mengundurkan diri kemudian kena drop out Iya Karena ini ketentuan pemerintah Karena kalau masih budi lebih dari tujuh tahun itu nanti tidak bisa dimintakan penomerang ijazah nasionalnya Iya Itu bukan yang tujuh tahun Berarti kalau yang tujuh tahun ini tetap ada peringatan atau lebih dahulu apakah Pak? Seperti yang evaluasi dua tahunan begitu? Iya Pak Biasanya setahun sebelumnya itu sudah kami kumpulkan Kemudian kami juga minta perhatian pada dosen-dosen kondisi akademik maupun dosen kondisi presi ya Iya Jadi ini nanti tahun ke-13 atau ke-14 lalu sudah bukan untuk mahasiswa yang berkatan 2015 Untuk memasuh studi mereka dan untuk pekerja sama Agar bisa menyelesaikan studinya itu tujuh tahun Baik Itu terkait evaluasi dua tahunan dan tujuh tahunan begitu ya Pak? Dan juga di universitas di fakultas ini juga ada gitu ya Pak namanya cuti begitu ya Pak Itu mekanismenya bagaimana Pak? Jadi sering kali mahasiswa itu karena sesuatu hal misalnya karena entah sambil bekerja atau apa ya Yang ada di tempat kerja yang paling kemudian terpaksa cuti ya Maka dalam proses selawah pembelajaran ini juga diperkenalkan untuk cuti-studi Dengan ketentuan mahasiswa yang boleh cuti itu sudah menjalankan masa kuliahnya itu minimal dua tahun Dan sudah lolos evaluasi DU Itu boleh dilakukan cuti-studi Cuti-studi nanti itu dilakukan dengan minta ujin menyatakan administrasi akademik DKA 13 hari Dan untuk cuti-studi ini juga masih diperkenalkan masa studinya ya Sampai sekarang ini ya Ketempat itu kita juga diperkenalkan cuti Masa studi ini akan diperkenalkan atau tidak Karena beberapa waktu lalu ada wacana Masa studi itu tidak akan diperkenalkan Untuk masa studi-studi Tetapi kemudian Masa studi maksimumnya akan diperkenalkan jadi lima tahun Ini belum merupakan perkenalkan masyarakat Itu untuk cuti-studi Dan untuk mahasiswa yang cuti-studi Ini berbeda dengan mahasiswa yang tidak aktif ya Ya mahasiswa yang duang sahaja Tidak menilai prestasi Tidak minta izin cuti-studi Itu nanti kalau yang tidak aktif itu membayar SPP tetap semester berikutnya itu temukan Tetapi yang cuti-studi ini tidak sama Jadi ada perbedaan antara tidak aktif dan cuti-studi Baik Untuk masih tentang cuti nih Pak Kalau cuti yang karena tidak aktif itu Apakah ada kriteria tersendiri Pak? Maksudnya dia misalnya di kelas tidak pernah hadir Atau tidak pernah ikut organisasi Begitu Pak Oh yang tidak aktif ini maksudnya tidak aktif Tidak banyak aktif Tetap lalu yang saat saya Jadi statusnya sudah dimasukkan itu tidak aktif Begitu ya Pak Berarti itu perbedaan antara cuti-studi dengan cutian tidak aktif Begitu ya Pak Baik Jadi Pak di fakultas ini kan tergolong banyak banget Anak rantau begitu ya Pak Yang datang ke Jogja untuk menimba ilmunya di sini Begitu Pak Gimana sih cara fakultas ini memberikan akses orang tua Begitu Pak Agar orang tua ini tetap bisa Memantau anak-anak yang jauh di sini gitu Pak Jauh dari rumah mereka begitu Terkait akademiknya mungkin Keaktifannya di kampus begitu Pak Oke saya kira ini hal yang penting sekali ya Mbak Dina ya Karena orang tua itu kadang-kadang juga ingin tahu apakah putra itu ya Putra putrinya itu ya Menjalankan studi dengan baik-baik Iya benar sekali Karena nanti orang tua mahasiswa bisa memantau ya Perbedaan studi putra putrinya Itu secara online Melalui situs www.ortu.uaq.se.id Ya kemudian di sini orang tua ini bisa akses ya mengenai perkembangan Setelah studi putra putrinya misalnya pengambilan mata kuliah kelasnya Kemudian story status putrinya Kemudian pembayarannya Hasil studinya termasuk resensi kehadiran di kelas Dari putra putrinya Dari putra putrinya Bapak Ibu nanti ya Mereka yang diperolehkan putra putrinya Dari pasuk penipasat masyarakat Maka Fakultas juga nanti minta peratuan Bapak Ibu untuk turut memantau ya Dan turut berbersasala dengan fakultas agar putra putrin Bapak Ibu ya Bapak Ibu ini juga bisa melaksanakan putrinya dengan baik yang rancang Dan hasil yang sangat baik Seperti yang kita harapkan bersama Baik Pak Berarti orang tua bagi orang-orang tua di rumah Berarti tidak perlu khawatir begitu ya Pak Bagaimana dengan keadaan anak-anaka di sini Karena fakultas ini menyediakan sarana begitu ya Pak Untuk para orang tua ini bisa terus memantau anak-anaka yang jauh di sini begitu Ya dan juga nanti kami berharap mungkin kalau ada suatu hal yang ingin ditanyakan orang tua Berkaitan dengan putra putrinya Ini juga bisa menghubungi langsung ke fakultas maupun Universitas Baik 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 Pak Mungkin mahasiswa-mahasiswa baru ini ingin tahu nih Pak Bagaimana sih cara penilaian di fakultas hukum ini Pak begitu Baik 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 Pak Mungkin mahasiswa-mahasiswa baru ini ingin tahu nih Pak Bagaimana sih cara penilaian di fakultas hukum ini Pak begitu Baik Nanti setelah menjalani proses pembelajaran Bahwa ini memang penilaian itu ya Sebenarnya dilakukan untuk setiap daripada kawan-kawan Ya Setiap penilaian berdasarkan huruf A A minus B plus B Kemudian C plus Kemudian B minus ya C plus Kemudian C Lalu D Dan E Untuk mendapatkan nilai A Itu Skor Nilai akannya Minimum 85 Sampai 100 Untuk B plus Itu 80 Sampai 84 2 9 Untuk Nilai B plus Itu Skornya 75 Sampai 79 9 9 9 Lalu Kemudian Untuk B 65 Sampai 74 9 Untuk B Y 60 Sampai 64 9 C plus Itu 55 Sampai 59 9 9 Kemudian C itu 40 Sampai 54 9 Kemudian G 20 20 Sampai 30 9 9 Kalau Di bawah 20 Itu Milih E Jadi Nanti Komponen B Itu Dari Setiap Kaliturnya Tugas-tugas Yang diberikan Polibusen Kemudian Ujian Tengah Semester Kemudian Akhir Semester Kalau Nilai Pinalnya Itu Masih di bawah B C Dan sebagainya Maka Nanti Ada Ujian Remedy Kemudian Nilai Remedy B Itu Maksimum B Itu Untuk Proset Penilian Untuk Setiap B Kemudian Kalau Nilai B Itu B Amnes Itu 3,70 Kemudian Kalau Ada Misalnya B Itu 3,33 Tugas Seperti Itu Baik Jadi Begitu Ya Teman-teman Untuk Penilaian Fakultas Hukum Ini Ada Usaha Untuk Mendapatkan Bilih Maksimal A Semua Kita Amin Baik Untuk Mendukung Pak Proses Pembelajaran Itu Apakah Dari Eva Ini Ada Perbedaannya Begitu Pak Antara Online Dengan Offline Dulu Kalau Offline Saya Kita Mendapatkan Buku Paket Untuk Yang Online Gimana Pak Baik Jadi Kita Punya Perbetakan Yang cukup Buku-buku referensi Sudah Cukup Banyak Untuk Offline Hard Copy Untuk Percakar Ini Banyak Bisa Diundang Mungkin Di area Yang Yang Dekat Dengan Gosen Untuk Pengantaran Itu Dimungkinkan Dan Nanti Kalau sudah Baik Seperti kemarin Sebenarnya Kemarin Untuk Pinjaman Online Yang Dilayangi Tetapi Untuk Masuklah Yang Menulis Tugas Akhir Kemudian Di masa Online Perbagaan Universitas Kata Masuk Pasuk 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 Juga Sudah Memperbaik Buku-buku Dari Berbagai Pengebit Baik Streamer Kemudian Juga Ya sayang Yang berbahasa Indonesia Digital Masih sangat Langkah Buku-buku Bahasa Indonesia Masih Art copy Tetapi Yang Buku-buku asing Banyak Bisa Dipinjam Secara Online Sudah Ada E-book Banyak Sekalinya Kita Sudah Berlangganan Berbagi Jurnal Online Kalau Jurnal Indonesia Mahasiswa bisa Membuka sendiri Ya Perbanyakan Jurnal Indonesia Open Akses Sehingga Mahasiswa mudah Untuk mencari Kalau Jurnal asing Banyak yang harus Langganan Kita sudah Langganan Berbagi Jurnal asing Kemudian Imoral Dan sebagainya Sudah Itu Kita harapkan Nanti dimanfaatkan Secara maksimum Oleh Mahasiswa Untuk Cara Meminjam Secara online Nanti akan Dijelaskan Pada waktu Inisiasi Perbanyakan Oleh Perbanyakan Oke Begitu Mahasiswa Itu Dinyatakan Lulus Apabila Mahasiswa Sudah Menyelesaikan Sudah Lulus 144 SKS Dan Semua persyaratan Yang lain Sudah Dipenuhi Dengan IPK Minimum 2,5 Dan Mata Kuliah Mata Kuliah Dasar Yang Tetapkan Pemerintah Dan Universitas Nilainya Tidak boleh Dibawah C Seperti misalnya Pancasila Pendidikan Keluarga Negaraan Bahasa Indonesia Lalu Kemudian Agama Dibawah Itu Lalu C Tidak boleh Pancasila Pendidikan Keluarga Negaraan Bahasa Indonesia Lalu Kemudian Predikat Pelunusan Bahasa Semua Itu Dinyatakan Lulus Yang pertama Dengan Cumlaude Cumlaude Dengan Ujian Bahasa Indonesia Hanya saja Universitas Ini menggunakan Istilah Cumlaude Dengan Ujian Cumlaude Bahasa Latin Amin 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 Masa Studi Maksimum Masa Studi Norma Jadi Empat Tahun Jadi Kalau Bisa Saat itu Anda Dinyatakan Lulus Cumlaude Jadi Banyak Lulus Cumlaude Dilihat 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 Kemudian Jika Bahasa Lulus Dengan IPK 3 Di atas 3,50 Tetapi Ada nilai Misalnya B- B Atau Masa Studinya Itu Melahui Tati Maka Di Atmajaya Lalu Diberi Predikat Dengan Ujian Jadi Ini Beda Kemudian Mahasiswa Lulus Dengan Predikat Sangat Memuaskan Itu Kalau IPK Nya Kemudian Mahasiswa Lulus Dengan Beri 2 26 Sampai 2 Sampai 3 Itu Untuk Diberi Dikal 50 Sampai Dica Dika 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 Harapkan this Lulus Dika Tumf Amin Baik itu mungkin Apa namanya Sampai sini saja Pak Pembicaraan kita hari ini Mungkin Bapak mau memberikan pesan-pesan terakhir Pesan-pesan untuk mahasiswa baru Oke baik Terima kasih sekali Pak Dina Atas waktunya Dan juga kepada para mahasiswa baru Saya mengecapkan Sekali lagi selamat Dan juga selamat datang Selamat bergabung Dengan cipitas akademika Fakultas hukum Semoga Anda semua Bisa dengan Riang gembira Mudah-mudahan nanti banyak sekali ya Kegeleraan yang Anda boleh Selama menjalani proses belajaran Khususnya kita juga berharap Mudah-mudahan Kita bisa segera bertemu Setara offline Saling mengenal Juga kemudian saling Saya bercanda di kampus Saya juga berhati Ini teman-teman Anda Banyak yang sudah ingin Untuk bertemu tata-tata Tapi karena situasi Sudah-mudahan Kita semua bisa segera Melihat situasi kampus Yang begitu Nyaman Kemudian juga bertemu dengan teman-teman Bisa bercanda Yang secara Akra dan sebagainya Kapus Dan kemudian yang penting Bisa menjalani proses belajaran Dengan baik Lancar berkualitas Nanti bisa lulus Tepat waktu Hasil yang baik Dan Anda nanti Selalu bisa menjadi Aluminya yang baik Berkualitas Bisa meraih cita-cita Sesuai dengan Yang ada Harapkan semua Menjadi Loner-loner Atau Berkerja Amin Hukumnya Secara baik Bersama Bukan pun Lata-lata Bersama Dan Begitu Terima kasih Untuk Patri Juga Atas waktunya Baik Teman-teman Mahasiswa baru Semoga Informasi ini Bisa diserap Dengan baik Begitu Terakhir Saya mau mengingatkan Untuk Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Youtube channel Eva WJY Baik Terima kasih Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Selamat siang Terima kasih Terima kasih